Badai, awan, angin jilid 14. Bab 39. Pada saat Kong San Po kebingungan bagaimana menghadapi Kiong Chao Bun, lelaki berjubah hijau itu sudah berdiri di depannya. Kiong Chao Bun terus mengamati pemuda ini dengan sorot metel, tajam. Hal itu membuat bulu Roma Kong San Po berdiri dan tubuhnya merinding. Kiong Chao Bun seorang jago tua dunia persilatan, sekali lihat dia langsung tahu pemuda yang ada di hadapannya itu memiliki Wee Kang yang tinggi. Kelihatan jago tua ini terperanjat. Dia masih muda, tetapi aku kira Wee Kangnya tinggi. Mungkinkah dia ini Kong San Po pikir Kiong Chao Bun? Pemuda itu berusaha menekan amarah yang ada di rongga dadanya. Dia awasi Kiong Chao Bun dengan tajam. Lo Cian Pue, Anda punya petunjuk apa? Kata San Po. Kelihatan kungfumu lumayan, siapa gurumu? Tanya Kiong Chao Bun. Boan Pue, aku yang rendah. Red, hanya berlatih kungfu biasa saja. Jawab Kong San Po, jika ku beritahukan padanya, itu hanya akan menghina guruku saja. Hektometer. Siapa kau bentak Kiong Chao Bun sambil mendengus? Aku hanya kebetulan lewat, jawab pemuda itu. Siapa Lo Cian Pue? Aku kaohun suciya, malaikat pencabut nyawa, jawab Kiong Chao Bun dingin. Siapapun yang bertemu denganku, pasti sial. Aku punya kawan bermargaci, apa Lo Cian Pue pernah bertemu dengannya? Tanya Kong San Po. Ya, aku bertemu dengannya. Dia sudah binasa oleh sebuah pukulanku, jawab Kiong Chao Bun. Tanpa disadarinya, Kong San Po mengertakan gigi sambil berkata dengan suara dingin. Hek Hong Tuchu, kau dengan dia tidak bermusuhan, kenapa kau lukai dia? Kiong Chao Bun tertawa terbahak-bahak. Jika Lo Hau membunuh orang, tidak perlu ada alasannya, kata Chao Bun. Kau sudah tahu siapa aku, kenapa masih bertanya? Karena itu kau harus mampus. Cepat beritahu namamu. Mungkin kau akan kuampuni. Jika kau bertanya dengan baik-baik, aku akan memberitahumu. Seorang ksatria boleh kau bunuh tetapi tidak boleh dihina, kata Kong San Po. Wajah Kiong Chao Bun berubah. Sekalipun kau tidak memberitahu, aku sudah tahu. Terimalah pukulanku, kata Kiong Chao Bun. Kiong Chao Bun langsung menyerang, sedang Kong San Po pun sudah siap sejak tadi. Serangan Chao Bun dia tangkis dengan jurus Tai Heng Patsok. Delapan jurus cengkraman, dia kerahkan dengan Iwe Keng yang diajarkan Beng Beng Tai Su. Boom! Terdengar suara benturan keras sekali. Kong San Po terhuyung-huyung ke belakang tiga langkah. Tubuh Kiong Chao Bun pun bergoyang. Saat Kiong Chao Bun mengawasi ke arah pemuda itu, dia lihat wajahnya biasa saja. Sama sekali tidak ada gejala keracunan. Kiong Chao Bun terkejut bukan kepalang bahkan heran luar biasa. Kiong Chao Bun terkenal angkuh, maka itu pada anak muda dia tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya. Tetapi dia gunakan delapan bagian tenaganya yang beracun. Ini dilakukannya karena dia tahu pemuda ini memiliki Iwe Keng yang tinggi. Saat menyerang dia yakin Kong San Po akan binasa, atau paling tidak pemuda itu akan terluka parah. Dia heran jangankan mati atau terluka, roboh pun anak muda itu tidak. Dia berlatih di seberang lautan sekian lama, dia mengira kepandainya sudah melebih Hang Lei Moli dan suaminya, juga Tem Ye Uchong. Tidak taunya baru. Menghadapi anak muda yang tidak dikenalnya tubuhnya sudah bergoyang. Hal yang membuat heran, dia tidak tahu ilmu apa yang digunakan anak muda ini. Walau pengalamannya luas, tapi heran dia tidak tahu pukulan apa itu. Ilmu Tai Heng Patsok itu ilmu silat milik keluarga Suang. Ilmu ini tidak pernah diturunkan pada orang lain. Ilmu ini ciptaan kakek Kong San Po dan diukir di dinding ruang rahasia. Oleh karena itu hanya Kong San Po dan ibunya yang tahu. Kemudian ibu Kong San Po menurunkan ilmu itu pada Chiu Chiu. Kong San Hie dan Kiong Chao Bun sahabat baik. Tetapi Kong San Hie tidak mengetahui tentang ilmu silat itu. Tidak heran jika Kiong Chao Bun pun tidak diberitahu oleh ayah Kong San Po. Sedangkan Iwe E Keng yang digunakan pemuda itu, Beng Beng Tai Su yang mengajarinya. Lwe E Keng itu Iwe E Keng aliran Buddha. Sesudah Beng Beng Tai Su menguasai tenaga dalam itu, dia jarang berkelana. Malah dia tidak pernah menggunakan Iwe E Keng itu. Sesudah melongo sekian lama, Kiong Chao Bun berpikir. Apa aku salah lihat lagi? Barangkali bocah ini bukan Kong San Po. Dia masih muda, tapi kepandainya demikian tinggi. Sepuluh tahun lagi kepandainya bisa berada di atasku. Ah ah ah, aku tidak peduli apakah dia Kong San Po atau bukan, aku harus membunuhnya pikir Kiong Chao Bun. Bocah, terimalah pukulanku lagi kata Kiong Chao Bun yang sudah berpikir matang akan membunuh pemuda ini. Tampak Kiong Chao Bun menggerakkan tongkatnya. Dia serang semua jalan darah Kong San Po yang berbahaya. Ilmu Totok Kiong Chao Bun sangat terkenal, sekali Totok mampu menyerang ketujuh jalan darah lawan. Sungguh kejam ilmu Totokmu itu bentak Kong San Po. Dengan cepat pemuda ini menghindar dari setiap Totokan lawan, sekaligus dia melancarkan sebuah pukulan keras. Saat masih kecil Kong San Po digembleng oleh tiga guru silat yang mahir. Ilmu Totok dia pelajari dari ayah Hang Lai Moli, ilmu Totok itu bernama Keng Sin Chi Hoat, ilmu jari mengejutkan dewa. Ilmu ini sangat tinggi hingga ilmu Totok Kiong Chao Bun sulit menembusnya. Sayang Kong San Po tidak sungguh-sungguh, dia tak berani menggunakan Keng Sin Chi Hoat, padahal tenaga dalamnya kalah oleh Kiong Chao Bun. Malah ketua pulau Hak Hang ini menyerang dengan sekuat tenaga. Maka itu Kong San Po agak tergesak. Saat pemuda itu melancarkan serangan, Kiong Chao Bun menangkis dengan Toyanya. Lahak! Seketika itu juga pemuda itu roboh. Kiong Chao Bun jadi bingung menerkah siapa pemuda ini. Jika Kong San Po menggunakan Tansin Chi Hoat dia akan tahu siapa pemuda itu. Saat dia periksa Toyanya agak cacat hingga membuat Kiong Chao Bun kaget. Tapi tiba-tiba dia tertawa. Hai bocah kau bisa kabur kemana katanya. Saat akan roboh ke tanah, Kong San Po menggunakan jurus lehitateng, ikan lele meletik. Tetapi pada saat yang bersamaan tongkat Kiong Chao Bun mengarah ke kepala pemuda itu. Saat itu. Diduga pemuda ini akan binasa. Tiba-tiba terdengar suara seruan. Paman Kiong hentikan kata suara itu. Wan Se yang muncul dari dalam merimba. Melihat nonawan muncul Kiong Chao Bun tersentak kaget. Oha, nonawan, bagaimana kau bisa ada di sini kata Kiong Chao Bun. Paman Kiong, kenapa kau berkelahi dengan kawanku? Aku sedang berjalan bersamanya, kata nonawan. Oh, jadi dia ini temanmu? Tadi kau bersembunyi di mana? Mengapa kau tidak segera memberitahu aku kata Kiong Chao Bun. Wan Se yang malah tertawa. Aku bersembunyi karena ingin melihat kungfunya. Bagaimana menurutmu Paman Kiong, buruk atau lumayan kata nonawan? Hektometer. Lumayan, sungguh lumayan. Siapa nama temanmu itu? Namanya Chiu Chiu Kang, kata nonawan berbohong. Paman, dia tidak bersalah padamu, kenapa kau tega ingin membunuhnya? Kong Sanpo merasa geli karena nonawan sembarangan saja memberinya nama. Tetapi hatinya berguncang. Nama kecilku KHI OK, kejahatan lenyap, ibuku yang memberi nama begitu. Sekarang nonawan memberi nama. Chiu Kang, membasmi kejahatan. KHI OK dan Chiu Kang sama artinya. Eh, apa barangkali dia tidak sembarangan memberi nama padaku, tapi barangkali ada maksudnya pikir Kong Sanpo. Aneh sekali nama temanmu itu, kata Kiong Chau Bun. Karena aku memandang mukamu, maka aku tidak akan membunuhnya. Tetapi kalian harus bicara terus terang padaku. Wan Se yang cemberut. Kenapa sih? Paman Kiong begini garang. Baik, Paman mau bertanya apa kata nonawan. Kemarin aku melukai orang, dia bilang temannya. Apa kau tahu itu? Sebelum menjawab Wan Se yang balik bertanya. Tahu apa kata nonawan. Benar tidak kata-katanya. Lalu siapa orang itu kata Kiong Chau Bun. Dia temanku, kenapa aku harus berbohong, kata Sanpo. Wan Se yang tertawa. Aku tahu, orang itu tuan muda Pek Ko Ako, namanya Cigiyok Fang, terus terang dia temanku juga. Jelas karena dia temannya jadi temanku juga kata nonawan. Wan Se yang ingin bilang, dia kenal dulu Cigiyok Fang, baru dia kenal dengan pemuda ini. Kata-kata nonawan ini ingin membebaskan Kong Sanpo dari kesulitan. Di balik ucapannya itu dia juga ingin menyatakan, bahwa dia dengan Kong Sanpo punya hubungan istimewa. Saat nonawan menyebut nama Cigiyok Fang, dia heran. Dia masih muda tapi pengetahuannya tentang dunia persilatan sangat luas. Dia banyak mengenal tokoh persilatan, pikir Sanpo. Sebenarnya Kiong Chao pun mulai curiga dan kurang senang atas kebohongan nona ini, tapi tidak dia ungkapkan. Baiklah, karena kau bilang orang sici itu temanmu, benarkah kalian pernah bersama-sama dengan putriku di penginapan? Apa kalian juga tinggal di sana bersama-sama? Tentu saja tidak, kami punya pasangan masing-masing, jadi tidak sekamar, kata Wan Seng. Kemudian nona ini tersenyum malu-malu. Hektometer, nona ini pandai bersandiwara, pasti Kiong Chao pun akan pusing menerkanya pikir Kong Sanpo. Benar saja Kiong Chao pun kaget dan pusing sekali. Jadi lelaki yang dicintai putriku itu orang siciang. Aku lukai, bukan Kong Sanpo. Aha, masa bodoh. Yang penting aku harus lalui jejak putriku pergi ke mana dia pikir Kiong Chao pun. Kau tahu ke mana putriku pergi? Tentu aku tahu, Kak Miyun akan ke Kim Ki Leng, bahkan aku juga tahu jalan yang dilaluinya, kata nonawan. Kemana? Kesana kata nonawan sambil menunjuk ke arah barat. Dia mengambil jalan kecil, cepat paman kejar dia kata nonawan. Dia tatap Wan Seng dengan tajam. Benarkah? Kau tidak membohongiku kata Kiong Chao pun menegaskan. Kalau paman Kiong tidak percaya, ya sudah kata nonawan manja. Malah Tio Kang pelayanmu juga sedang menuju ke jalan itu. Paman boleh mengejarnya, dalam sejam kau akan bertemu dengannya. Maka saat itu paman akan percaya bahwa aku tidak membohongimu. Kiong Chao pun membalikan badannya akan pergi. Itu memang yang diharapkan oleh nonawan. Tetapi tiba-tiba Kiong Chao pun berbalik lagi. Ini membuat nonawan kaget bukan kepalang. Ada apa lagi? Paman tanya si nona agak gugup sedikit. Aku lupa bertanya, sebenarnya bagaimana hubunganmu dengan bocah si Chiu ini kata Kiong Chao pun. Wajah nonawan kemerah-merahan. Paman, kok kau masih bertanya sih? Apa paman belum percaya kata nonawan? Sungguh aku tidak bergurau, aku cuma ingin tahu kepastian saja katanya. Rupanya yang ada di benak Kiong Chao pun ini sangat jahat. Jika hubungan nonawan dan pemuda itu biasa-biasa saja, dia ingin membunuh pemuda itu. Tampak Wan Seyeng cemberut. Paman Kiong ini bagaimana sih? Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada paman. Terus terang aku sendiri bingung. Sebenarnya kami berdua ini apa, teman biasa atau? Ah ah ah, aku tidak tahulah. Tapi ayah menyuruhku membawa dia ke pulau Beng Siatu untuk menemuinya. Jika paman ingin tahu lebih jelas, lebih baik paman tanyakan saja pada ayahku kata nonawan. Kelihatan Kiong Chao pun agak kaget. Rupanya ayah nona ini ingin menjadikan pemuda ini menantunya. Apa benar begitu? Kalau begitu aku tidak boleh mengganggunya pikir Kiong Chao pun. Hektometer Kiong Chao pun mendengus dingin. Aku telah meluke Cigiok Fang, teman kalian. Sedangkan tadi temanmu ini ingin membuat perhitungan denganku. Oleh karena itu aku harus bertanya padanya. Lalu dia awasi Kong San Po. Saudara Chiu, apakah kau masih ingin menuntut balas padaku kata Kiong Chao pun. Buru-buru nonawan menggoyang-goyangkan tangannya. Tetapi Kong San Po yang masih gusar malah menjawab. Jika temanku mati dan sekarang belum bisa membalaskan sakit hatinya, elak pasti aku akan membuat perhitungan denganmu kata Kong San Po. Kiong Chao pun tertawa dingin. Dia terluka oleh pukulan Citset Chiangku, mana mungkin dia masih hidup. Baik, aku terima tantanganmu itu kata Kiong Chao pun. Mendadak nonawan tertawa. Mendengar tawa itu Kiong Chao pun tampak keheranan. Dia tetap nona itu dengan tajam. Kenapa kau tertawa kata Kiong Chao pun. Paman Kiong jangan bicara begitu, karena aku tidak yakin dengan satu pukulan paman akan mampu membinasakan pemuda Citset Chiangku. Apakah paman melihat sendiri dia telah mati. Sekalipun aku tidak melihatnya, namun dia terluka oleh Citset Chiangku. Aku yakin dia tidak akan bisa hidup sebulan lagi kata Kiong Chao pun. Wan Seng tertawa. Paman Kiong, kau barangkali sudah lupa. Ayahku dapat mengobati racun pukulan Citset Chiang. Aku memang belum begitu mahir, namun aku juga dapat menyelamatkannya kata nonawan. Kiong Chao pun langsung tahu maksud ucapan nonawan itu. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha bagus. Bagus sekali. Dengan demikian saudara Chi tidak harus membalas dendam lagi padaku. Baiklah kita hapus saja permusuhan ini katanya. Sesudah itu dia membalikan tubuhnya dengan tanpa menoleh lagi dia berlalu. Sesudah Kiong Chao pun pergi, Kong San Po berkata pada nonawan. Nonawan, aku ingin menanyakan dua hal padamu. Aku minta kau jawab dengan jujur kata Kong San Po. Hektometer. Kau curiga aku bohong kata nonawan sambil tersenyum. Kau beritahu jalan yang ditempuh oleh nona Kiong. Bukankah kau membohongi Kiong Chao pun kata Kong San Po? Nonawan tersenyum. Aku tidak bohong kata si nona. Mendengar jawaban itu Kong San Po terkejut bukan kepalang. Mion menempuh jalan keciwi, kau beritahu ayahnya, bukankah itu, itu, pemuda itu gugup seketika. Kau kelihatan gugup, jangan lupa aku sudah menghadiahkan kuda putihku padanya. Kusuruh Tio Keng. Memberikannya pada kak Mion kata nonawan. Sesudah berpikir sejenak dia menganggup. Kau benar, karena Mion naik kuda maka ayahnya tidak akan dapat mengejarnya, kata pemuda itu. Kuda itu kuda jempolan, kata nonawan. Mana mungkin ayah Mion bisa mengejarnya nah, sekarang kau tidak perlu panik. Dia tidak akan bisa mengejar putrinya, kau juga tidak akan bisa mengejarnya. Nanti di Kim Ki Leng baru kalian bertemu dengannya. Mion pasti selamat, maka itu aku tidak perlu tergesa-gesa menyusul dia. Aku, aku. Wan Seng tersenyum. Kau kenapa? Oh, ya tadi kau akan menanyakan satu hal lagi kata nonawan. Apa itu? Benarkah kau bisa memunahkan racun Citset yang benar? Kau kira aku membohongi ayah Mion naawan maukah kau membantuku? Kau ingin aku mengobati cito akumu? Benar, bukankah kau bilang dia itu temanmu juga Wan Seng menggeleng-gelengkan kepalanya? Kau tidak curiga aku berbohong? Jadi benar kau kenal Cik Giyok Fang kata Kong San Po sambil tertawa. Wan Seng mengangguk. Benar, tapi aku sedikit berbohong. Bohong sedikit, apa maksudmu? Aku cuma kenal dengan adiknya. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan adiknya kata nonawan. Kong San Po kaget juga girang. Kau kenal Cik Giyok Hian? Dari Giyok Fang aku dengar dia mau pulang, tapi kakaknya curiga dia tidak pulang. Sesudah berpisah di rumah keluarga Han, di mana kau bertemu dengan dia kata Kong San Po. Aku bertemu di kota Liu Ha O O, dia jalan bersama seorang pemuda, kata nonawan menjelaskan. Kota Liu Ha O O, jadi mereka akan ke Kang Lam. Apakah kau kenal siapa pemuda yang menyertainya kata Kong San Po? Kong San Po heran calon suami nonaci, Kok Xiao Hong, selalu bersamanya. Tapi ia tahu Kok Xiao Hong terkena panah musuh, lalu pemuda yang bersama nonaci itu siapa? Begitu yang ada di benak Kong San Po saat itu. Aku tahu, nama pemuda itu Seng Liong Senin, dia murid Kang Lam Bulim Beng Chu, ketua kaum persilatan Kang Lam, namanya Bun Ek Hoan kata nonawan. Sebenarnya aku hanya kenal dengan Liong Senin, sesudah bertemu mereka di Liu Ha O O, baru aku tahu nona itu bernama Cik Giyok Hian. Pemuda ini tertegun. Aneh sekali, bagaimana dia bisa berjalan bersama-sama Seng Liong Senin kata Kong San Po. Wan Seeng tertawa. Eh, kau jangan usil lurusan orang lain. Kenapa, memang nonaci tidak boleh bersama Seng Liong Senin? Memangnya ada hubungan apa denganmu kata nonawan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, dia bertanya begitu karena merasa aneh saja. Sudah kita bicarakan masalah lain saja, kata pemuda itu. Maukah kau mengobati Cik Giyok Fang? Wan Seeng tersenyum. Kau setia kawan pada temanmu, tapi... Tanda petik. Tapi kenapa? Terus terang aku bukan usil pada urusan orang lain, kata nonawan. Aku membantumu agar kau terhindar dari tangan jahat. Tahukah apa sebabnya? Aku tidak tahu kata pemuda itu jujur. Itu demi kak Niyun, lo. Pemuda itu mengangguk. Nonawan, menolong seseorang itu satu perbuatan yang bijaksana. Aku mohon kau mau menolong Cik Giyok Fang kata Kong San Po. Membantu sih boleh, tapi bagaimana kau membalas kebaikan itu tanya Wan Seeng. Pertanyaan nonawan itu membuat Kong San Po jadi melongo. Karena jujur dan lugu, dia tidak tahu kalau membantu orang lain itu harus ada balasannya. Ya, jika kau membantu menyelamatkan Cik To Aku, nanti jika kau butuh tenagaku aku akan membantumu dengan tidak menghiraukan nyawaku, kata Kong San Po. Aku tidak butuh balasan begitu, kata nonawan. Aku tidak ingin sampai kau mengorbankan nyawamu. Kong San Po tertegun. Kalau begitu, bagaimana aku harus membalas budimu? Aku hanya ingin kau mengabulkan satu permintaanku. Saja, jawab nonawan. Mengenai apa kata Kong San Po? Wan Seeng tersenyum manis. Sayang sekarang belum terpikir olehku, kata nonawan. Nanti baru akanku beritahukan padamu pemuda itu mengerutkan keningnya. Aha, bagaimana jika aku tidak bisa melaksanakan permintaanmu itu? Jangan resah, karena aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal yang melanggar perikemanusiaan. Malah aku pikir kau akan mampu melaksanakannya, kata Wan Seeng. Mendengar keterangan itu legalah hati Kong San Po. Baik, kalau begitu aku kabulkan, kata dia. Wan Seeng tersenyum. Bagus. Sekarang juga kita kepekkoakok. Tapi ini akan menghalangimu untuk segera bertemu dengan kami. Yun kata nonawan menggoda. Wajah Kong San Po langsung merah. Nonawan jangan bergurau. Aku akan menemanimu kepekkoakok dulu, kata pemuda itu. Sekalipun dia berkata begitu otaknya berpikir lain. Aku yakin pasti Mi Yun cemas, jika sampai di Kim Ki Leng dia tidak bertemu aku. Tetapi jika dia mengerti pasti dia tidak akan menyalahkan aku tidak tepat. Janji pikir Kong San Po. Tiba-tiba Wan Seeng masuk ke dalam hutan, tak lama ketika kembali di tangannya tergenggam payung pusaka milik Kong San Po. Nih, payungmu. Baik kita berangkat, kata nonawan. Payung ini sudah ku berikan untukmu, lo kata pemuda itu. Wan Seeng tertawa geli. Hai, 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 dasar bodoh. Kau kira aku sungguh-sungguh menginginkan payungmu. Terus terang payung itu aku minta darimu agar Kiong Chow Bun tidak mengetahui kau ini Kong San Po, lo kata nonawan. Oha, begitu kata Kong San Po sambil tersenyum. Baru berjalan belum lama Wan Seeng tertawa. Saat aku bicara dengan ayah Kak Niyun, pasti kau curiga aku berbohong. Namun, ada satu kata-kataku yang justru tidak. Kau tanyakan apa aku bohong atau tidak kata nonawan. Kong San Po tercengang. Kata-kata yang mana waktu ku bilang aku akan membawamu menemui ayahku. Mengenai hal itu, aku tidak perlu bertanya, kata Kong San. Po sambil tertawa. Kenapa tanya si nona? Karena aku tahu ucapanmu itu untuk membohongi Kiong. Chow Bun, ya kan? Metuan Seeng melirik ke arah pemuda itu. Oh ya. Bagaimana kalau itu benar? Nonawan kau benar-benar pandai bergurau kata Kong. San Po. Kenapa kau anggap aku bergurau? Karena aku tidak kenal ayahmu, sedang ayahmu juga tidak kenal padaku. Mana mungkin kau ajak aku menemuinya kata pemuda ini. Tahukah kau kenapa aku pergi meninggalkan pulau datang ke tempat ini kata nonawan. Kong San Po menatap wajah nonawan sambil tersenyum. Aku kira kau juga sama dengan Mion, kau kabur dari rumahmu, kemudian Kong San Po berpikir sejenak. Kalian sama nakalnya, aku yakin tebakanku tidak salah, kan? Jika ku katakan, ayahku yang menyuruhku mencarimu dan membawanya pulang, kau percaya tidak kata nonawan. Kong San Po tertawa terbahak-bahak. Mana ada urusan seperti itu? Sudah, sudah aku harap kau jangan menggodaku terus kata Kong San Po. Kong San Po sama sekali tidak mengira kalau kali ini nonawan bicara sungguh-sungguh. Ucapan yang terakhir Kong San Po membuat nonawan agak kecewa. Dia kira aku bergurau, di hatinya pasti dia tidak rela ikut aku pulang. Sekalipun aku berhasil menyuruh dia menerpati janji ikut aku pulang, namun tidak ada gunanya, nonawan jadi geli. Kelihatannya kali ini aku akan kalah lagi dari Kak Mion. Kejadian lima tahun yang lalu terbayang kembali olehnya. Ketika itu dia bersama ayahnya berkunjung ke Hek Ahang Tu. Usia nonawan dan Mion sebaya, mereka juga cocok dan sering bermain bersama-sama. Saat itu mereka baru berumur lima belas tahun. Mereka berdua dimanja oleh orang tua mereka masing-masing. Tidak heran keduanya punya sifat tidak mau saling mengalah dan selalu ingin menang sendiri. Suatu hari nona Kiong menertawakan nonawan tidak bisa berdandan seperti gadis desa. Rupanya Kiong Min pernah ikut ayahnya ke daratan Tiongkok, sehingga tahu keadaan nona-nona di kota besar, sedang nonawan tidak pernah meninggalkan pulau Beng Siatu. Saat itu nonawan sadar kalau nona Kiong menganggap rendah dirinya. Suatu hari Kiong Min sadar nonawan tidak mengerti, lalu dia menunjuk ke kolam. Di kolam itu ada itik sedang berenang. Gadis desa itu sama dengan itik yang buruk itu. Kau mengertikan kata nona Kiong. Karena kesal Wan Seyirin menangis. Suatu saat nona Kiong mengajak Wan Seyirin mengadu kungfu. Nonawan kalah oleh nona Kiong hingga nona Kiong puas. Tapi nonawan tidak mau kalah, dia bilang bahwa ayah nona Kiong menguasai ilmu silat Cip Set Chiang karena diajari oleh ayahnya. Soal ini akhirnya diketahui oleh Kiong Chao Boon dan memarahi puterinya hingga menangis. Setiap kali nonawan selalu kalah dari nona Kiong, hal itu membuat Wan Seyirin sangat penasaran sekali. Untung mereka tidak mengingat kekalahan itu sebagai dendam. Maka tetap mereka itu bersahabat baik. Namun, nonawan ingin bisa mengalahkan nona Kiong. Suatu hari Wan Seyirin berlatih ilmu Kim Siya Chiang Hoat. Ilmu pukulan pelangi emas dengan ayahnya. Nonawan kelihatan tidak bersemangat. Ayah nonawan tertawa dan menghampiri putrinya. Nak, bukankah kau ingin mengalahkan Miong, jika kau mahir Kim Siya Chiang Hoat? Maka dengan mudah kau bisa mengalahkannya, kata Seng Ayah. Sebaiknya kau rajin berlatih. Nonawan tetap murung. Ayahnya tertawa. Tidak berguna walau aku menang dari Miong, karena katanya wajahku buruk. Benarkah aku buruk, kata Wan Seying. Siapa bilang putriku jelek, kata ayahnya. Miong yang bilang, sahut Wan Seying. Ayahnya tertawa. Kau tidak tahu kalau wajahmu cantik sekali, kata ayahnya. Kau lebih cantik dari dia. Ayah sering melihat nona-nona lain, tapi tidak secantik kau. Aku tidak percaya, selain kak minta ada gadis yang cantik, kata nonawan. Kau tidak percaya kau cantik? Baik, jika kau sudah menguasai ilmuku, kau boleh pesiar ke Tiong Goan. Di sana kau akan bisa membuktikan, bahwa ayahmu ini tidak bohong bahwa kau cantik, kata ayahnya. Selang beberapa tahun Wan Seying terus berlatih dengan ayahnya. Suatu hari ayahnya berkata kepadanya, Seying, tahun ini umurmu sudah 19 tahun? Iya kan kalau ya, kenapa? Tapi mendadak nonawan ingat ucapan ibunya pada ayahnya. Tahun ini Seying sudah 19 tahun, apakah kau lupa dia sudah pantas dicarikan jodoh kata ibunya? Justru aku sedang memikirkannya, anak siapa yang cocok dengan putri kita? Aku tidak ingin dia akan jadi sekuntum bunga yang dicocokkan ditumpukan tahi sapi, kata ayahnya. Ibu nonawan tertawa. Kau terlalu memuji kecantikan puterimu sendiri, kata ibu Wan Seying. Ayahnya pun tertawa. Siapa yang memuji putriku sendiri? Dia anak kita, kau juga bagian darinya kan kata ayahnya. Ingat pembicaraan orang tuanya semalam, Wan Seying tampak kemerah-merahan. Apakah ayah ingin aku mencari jodoh pikir nonawan? Dia tidak tahu masalah di luaran, tapi dia tahu gadis seperti dia sudah harus dijodohkan dan menikah. Sekarang kau sudah dewasa, kata ayahnya. Sekalipun kepandayanmu belum tinggi sekali, tapi sudah sama dengan kepandayan Mion. Bukankah kau ingin mengalahkannya? Apa perlu kita coba dulu? Wan Seying tertawa dingin. Ayah, kau masih ingat masalah itu? Kami sama-sama sudah dewasa, mana mungkin aku berkelahi dengannya, kata Wan Seying. Ayahnya tertawa. Memang aku tidak ingin kau berkelahi dengannya, kata ayah nonawan. Aku hanya ingin memberimu pekerjaan yang sulit. Jika kau bisa mengerjakannya, berarti kau sudah menang darinya. Tugas yang akan ku berikan ini merupakan permainan yang mengasyikan, apakah kau mau melakukannya? Maksud ayah permainan bagaimana? Aku tahu Mion punya tunangan bernama Kong San Po, namun mereka berdua belum pernah bertemu. Sekarang Paman Kiong menghendaki Mion mencari orang itu, kata ayah nonawan. Padahal Kiong Mion kabur secara diam-diam, bukan disuruh ayahnya mencari Kong San Po. Tapi ayah nonawan mengira ayah nona Kiong yang menyuruh puterinya ke Tionggoan. Kata-kata Wan Ceng Liong ini membuat Wan Seying tercengang. Kak Mion sudah punya tunangan, bukankah itu baik? Apa hubungannya dengan kita? Beng Siat Su Cuan Ceng Liong menjelaskan. Aku ingin kau berlomba dengan Mion dengan diam-diam, kata Wan Ceng Liong. Berlomba bagaimana? Apa kau masih ingat dulu aku pernah bilang, jika kau sudah menguasai kepandaianku, kau boleh pergi ke Tionggoan. Dengan demikian matamu akan terbuka. Maka sekarang kau boleh pergi. Aku harap kau bisa bertemu dengan Kong San Po dan mengajaknya pulang menemuiku. Dengan demikian Kiong Min gagal melaksanakan tugasnya, dan kau yang berhasil. Bukankah itu berarti kau yang menang? Kata Wan Ceng Liong. Ayah, jangan suruh aku merebut calon suami Kak Miong. Aku tidak mau melakukannya, kata nonawan. Wan Ceng Liong tertawa. Kau anggap saja itu sebagai permainan. Siapa yang menyuruhmu merebut calon suami orang? Tetapi jika kau berhasil dan menyukai pemuda itu dan ingin menikah dengannya, aku tidak melarangnya. Maka Kiong Chao Bon pun tidak bisa berbuat apa-apa kata Wan Ceng Liong pada putrinya. Sesudah mendengar penjelasan dari ayahnya, nonawan akhirnya berpikir juga. Aku sering dikalahkan oleh Kak Miong, sekarang apa salahnya aku bermain-main dengannya. Aku kira bukan masalah, pikir nonawan. Kalau begitu, baiklah ayah, kata nonawan. Aku hanya akan bergurau dengannya. Namun, aku tidak kenal dengan Kong San Po. Bagaimana aku bisa mengajaknya pulang? Aku sudah mencari keterangan mengenai dia, kata Wan Ceng Liong. Apa yang ku ketahui belum tentu diketahui oleh Kiong Chao Bon. Kemudian Wan Ceng Liong memberitahu putrinya tentang ciri-ciri Kong San Po. Nonawan sangat cerdas, dia langsung menangkap penjelasan ayahnya. Lalu dia bertanya pada ayahnya. Kenapa ayah begitu menaruh perhatian terhadap Kong San Po? Tidak mungkin ayah hanya ingin menyuruhku bergurau dengan Kak Miong, kan? Coba ayah jelaskan, jika tidak aku tidak mau melakukan gurauan itu, kata Wan Ceng. Anak Eng, kau hanya tahu aku membantu Paman Kiong belajar Chipset Chiang, tapi kau tidak tahu dia juga membantu aku dalam belajar Iwe Kang. Lwe Kangku dan Iwe Kang Kiong Chao Bon satu aliran. Jika Iwe Kang itu sudah tinggi ada kemungkinan kami akan sesat. Lain dengan Kong San Po, dia belajar Iwe Kang aliran lurus, aku bukan ingin orangnya. Lain halnya jika kau suka menikah dengannya. Jika kau berhasil bukan hanya aku tapi kau juga mendapatkan manfaatnya. Itu bukan sekedar gurauan, kata Wan Ceng Leong. Saat bersama Kong San Po malah menganggap Puan Seyeng sedang bergurau, itu sebabnya dia jadi agak kecewa. Aku yakin dia tidak bisa melupakan Kak Miong, maka Iwe U akan kupaksa dia agar menepati janjinya. Tetapi aku tidak boleh menyusahkan mereka berdua. Jika kelak mereka bertemu dan membicarakan masalah ini, aku jadi malu karenanya, begitu pikir nonawan. Wan Seyeng sudah berkelana selama enam bulan lebih, maka itu dia sudah banyak bergaul dan tahu tata kereh hidup di daratan Tiongkok. Mengingat pesan ayahnya amat penting dan kelak ayahnya tidak menempuh jalan susat, maka itu dia harus membantu ayahnya, membawa Kong San Po pulang. Bab 40. Selang sesaat Wan Seyeng kembali berpikir, dia sudah mengabulkan permintaanku. Jika nanti aku butuh bantuannya, asal tidak menyimpang dari peri kemanusiaan, dia pasti mau membantuku. Dia pemuda jujur dan lugu. Jika aku memohon bantuan agar dia mengajari Iwe Kang aliran lurus, aku rasa dia tidak mungkin menolak. Tetapi aku harus bicara padanya. Tetapi menurut ayah nonawan, pelajaran Iwe Kang aliran lurus tidak mungkin dibocorkan kepada orang lain. Maka itu jika dia mengajak Kong San Po, Wan Seyeng diminta agar jangan memberi tahu niat ayahnya itu pada Kong San Po. Wan Seyeng ini angkuh dia tidak bersedia menerima budi orang lain. Apalagi dia baru kenal dengan Kong San Po. Sekalipun aku membantu mengobati Cigiok Fang, tapi karena aku ingin belajar Iwe Kang aliran lurus, apa ini bukan berarti aku merugikan dia? Jika aku bicara terus terang, mungkin dia akan mengawalkan permintaanku. Tetapi mungkin dia akan menganggap diriku rendah, pikir nonawan. Lama Wan Seyeng berpikir, seandainya aku tidak tahu hubungan dia dengan kak Miun, maka persoalannya akan jadi lain, pikir Wan Seyeng. Tetapi sekarang aku sudah tahu hubungan mereka, bukankah itu pebuatan yang memalukan bagiku jika aku merebutnya dari kak Miun? Ditambah lagi berlatih Iwe Kang tidak akan selesai dalam satu dua hari saja. Pasti harus mencari tempat sepi, paling sedikit aku bersamanya selama sepuluh hari. Jika hal ini diketahui oleh kak Miun, bisa berabe. Jika aku jelaskan juga, kak Miun akan sulit mempercayai keteranganku yang sebenarnya, Wan Seyeng saat itu jadi serba salah. Jika aku tidak mengajak dia pulang, bagaimana kalau kelak ayah mengalami kesesatan? Siapa yang bisa menolongi ayah pikir Wan Seyeng? Sambil berjalan Wan Seyeng terus melamun sehingga jalannya agak lamban. Sedang Kong San Po saat itu hanya berpikir, selekasnya mereka sampai ke Pek Ho Aku. Sesudah mengobati Cik Giok Fang, dia akan buru-buru ke Kim Ki Leng untuk menemui Kiong Miun. Saat Kong San Po melihat Wan Seyeng berjalan lambat di akhiran, apalagi ketika diperhatikan Nona itu seperti sedang melamun. Mumpung matahari belum silam ke arah barat, kita harus segera mempercepat perjalanan, kata Kong San Po. Sesudah beres menyembuhkan Cik Giok Fang, kita harus ke Kim Ki Leng. Kau sahabat Miun pasti kau juga ingin bertemu dengannya? Bagaimana kalau kita bersama-sama kesana? Kau tidak perlu ke Pek Ho Aku, kata Wan Seyeng sambil tersenyum. Kenapa? Aku akan mencoba mengobati Cik Giok Fang, jika aku tidak bisa menyembuhkannya untuk apa kau ikut. Lebih baik kau ke Kim Ki Leng, Kak Miun sedang menunggu-nunggu kau di sana. Ingat hati-hati di perjalanan, usahakan jangan sampai bertemu dengan ayah Kak Miun, kata Wan Seyeng. Mendengar ucapan Nonawan yang masuk akal, Kong San Po Girang. Ditambah dia ingin segera bertemu dengan Kiong Miun. Maka itu dia langsung mengucapkan terima kasih dan pergi. Wan Seyeng mengawasi pemuda itu dari belakang. Sesudah pemuda itu tidak kelihatan lagi, Nonawan menghala napas panjang. Di hatinya hanya ada Miun seorang, aku harus mengalah demi kebahagiaan mereka. Kalau ayahku sampai tersesat, itu masalah nanti. Siapa tahu kelak akan ada orang yang menolongi ayah pikir Nonawan. Wan Seyeng segera berangkat ke Pek Koakok, di sepanjang perjalanan Wan Seyeng tidak mendapat gangguan apapun. Tak lama dia sudah sampai diangciu. Karena belum tahu letak Pek Koakok, Nonawan Seyeng bertanya pada seseorang. Sesudah diberi petunjuk Wan Seyeng segera ke Pek Koakok. Ketika itu musim semi. Begitu Wan Seyeng memasuki lembah itu, dia kagum menyaksikan keindahan lembah itu. Tempat ini sungguh indah, pikir Wan Seyeng. Cigiok Hian dan adiknya tinggal di sini sungguh nyaman. Oh, alangkah indahnya tempat ini. Hati Wan Seyeng tiba-tiba mulai gelisah. Cigiok Fang terluka sampai saat ini hampir satu bulan lamanya. Entah dia sudah mati atau masih hidup. Jika dia sudah mati, maka sia-sialah usahaku ini, pikir Wan Seyeng. Alis Wan Seyeng berkerut. Jika dia masih hidup, pasti sakitnya parah sekali. Aku tidak kenal dengannya. Tetapi aku datang kemari, apakah dia tidak akan salah sangka? Lalu dia menganggap, aku ini perempuan apa pikir Wan Seyeng. Mengingat orang yang akan dia obati seorang pemuda, Wan Seyeng jadi bimbang dan merasa jengah. Namun, masalah ini mungkin sangat menarik. Mudah-mudahan dia masih hidup pikir nonawan. Dengan demikian aku akan tinggal di sini beberapa hari, sekalipun aku harus mengobati orang, tetapi rasanya aku tidak akan bosan melihat keindahan tempat ini. Dugaan Wan Seyeng bahwa Cigiok Fang yang sedang sakit pasti sedang tergeletak di tempat tidur, ternyata tidak begitu. Saat pulang sakit Cigiok Fang kian hari kian membaik. Orang yang mengantarnya pulang adalah Beng Teng. Tiausu ini tinggal di rumah Cigiok Fang beberapa hari lamanya. Sekarang karena sudah sehat Cigiok Fang sedang berlatih ilmu pedang di halaman belakang rumahnya. Hari itu Cigiok Fang sedang menghimpun hawa murninya. Saat dia mencoba iwekangnya ternyata tidak ada masalah. Betapa girangnya Cigiok Fang saat itu. Hampir sebulan aku tidak berlatih, hari ini cuaca sangat cerah, pikir Cigiok Fang. Aku pun senang bahwa aku mulai sehat. Daun-daun kering yang terkena angin pedangnya tampak berhamburan. Saat itu dia sedang berlatih ilmu Lok Eng Kiam Hoat. Tiba-tiba Cigiok Fang dikejutkan oleh suara orang yang memujinya. Ilmu pedang yang bagus kata orang itu. Cigiok Fang kaget dia menghentikan latihannya. Dia langsung menengadah ke atas tembok. Dia kaget melihat ada orang di atas tembok. Mereka bertiga salah seorang tusu berumur sekitar 50 tahun, sedang yang lainnya dua orang pemuda dan entah sejak kapan mereka berada di tempat itu. Susu itu tertawa suaranya aneh, dan bertanya pada Cigiok Fang. Apa adikmu ada di rumah kata tusu itu? Cigiok Fang mengawasi ketiga orang itu. Cuon-cuon ini siapa? Dan dari mana kata Cigiok Fang? Jadi kau tidak kenal padaku, kata pemuda yang bertubuh jangkung dingin. Tetapi kau kenal pada pukulan huah yatoku, kan? Pemuda itu menunjukkan telapak tangannya tampak mulai merah. Seketika itu juga tercium bau amis, Cigiok Fang kaget bukan kepalang. Ada hubungan apa kau dengan si Bun Soya lelaki jangkung itu tertawa. Matamu cukup tajam, begitu kau lihat tanganku kau langsung tahu asal usulku. Si Bun Soya itu suhuku, Pou Yang Hian adalah suhengku kata si jangkung. Dia ternyata murid kedua si Bun Soya bernama The Ye U Po. Cigiok Fang memang pernah bertemu dengan si Bun Soya maupun Pou Yang Hian. Tetapi dia tidak pernah bertemu dengan The Ye U Po. Pria yang satu lagi langsung menghunus golok. Sudah lama aku mengetahui ilmu pedang keluarga C, apakah kau kenal goloku ini kata lelaki itu? Kampung Cok Kicuang sangat terkenal ilmu goloknya, kata Cigiok Fang. Jika aku tak salah kau adalah majikan muda kampung Cok Kicuang. Benar kan? Karena kau sudah mengenali goloku, maka aku pun berlaku sopan padamu. Suruh adikmu keluar. Dengan demikian kami tidak perlu menggeledah rumahmu, dan tidak perlu bentrok denganmu kata orang itu. Cigiok Fang panas bukan main. Tetapi dia seorang pemuda yang jujur dan tenang. Dia juga berpikir, mungkin Tosu itu adalah adik ketua Cok Kicuang bernama Tau Hong. Dia langsung berkata, Ada masalah apa kalian mencari adikku? Adikmu pulang membawa lelaki liar bernama Seng Liong Senin, kan kata The Ye U Po. Dia musuh kami. Dengan mengandalkan pemuda liar itu, adikmu telah memunahkan huahiat Tosu Hengku. Terus terang kami datang untuk balas dendam. Segerakah suruh mereka keluar? Sesudah dikalahkan oleh Seng Liong Senin dan Cigiok Hian di rumah Beng Cip Nio, Cok Tai Ju dan Die U Po minta bantuan pada Susiok, Paman, Cok Tai Ju. Saat Cigiok Fang mendengar permintaan mereka dia jadi melongo. Aha, aku belum pernah dengar dia mengatakan punya teman bernama Seng Liong Senin. Mana mungkin dia membawanya pulang kemari? Jangan-jangan mereka bicara sembarangan saja pikir Cigiok Fang. Cigiok Fang tidak percaya pada keterangan Die U Po. Dia hanya tahu adiknya itu calon istri Cok Sio Hong. Ditambah lagi nona itu tidak pulang. Karena ucapan Die U Po dianggap kurang berkenan, Cigiok Fang jadi marah. Kalian sembarangan bicara, enyah dari sini bentak Cigiok Fang. Justru kami datang akan menangkap adikmu, kau mau apa kata Die U Po. Kalau begitu jangan salahkan aku kurang hormat kata Cigiok Fang. Dia langsung menyerang Die U Po dengan pedangnya. Die U Po menghindar dan balas menyerang. Seketika itu Cigiok Fang mulai mencium bau amis hingga kaget. Ilmu silat Die U Po lebih hebat dibanding dengan Po yang hian pikir Cigiok Fang. Dia gunakan liong Cia U Po, naga menggerakkan tubuh. Tampak pedangnya menyambar ke arah Die U Po. Die U Po tidak mengira betapa lihai ilmu pedang Cigiok Fang dia ingin menarik serangannya, tetapi sudah terlambat. Terpalsa Die U Po melangsungkan serangan itu, tujuannya agar bisa terluka bersama-sama. Melihat Die U Po dalam bahaya, tiba-tiba mereka merasakan serangan angin. Ternyata itu serangan dari Tau Hong Tujin. Die U Po cepat mundur. Die U Po melompat mundur. Tenaga keras itu langsung menghantam pedang Cigiok Fang hingga miring. Pada saat bersamaan Cigiok Fang bergerak cepat mengubah jurusnya. Kelihatan pedang Cigiok Fang menyerang ke arah Tau Hong Tujin, hingga membuat Tujin itu terperanjat. Le We E Kangnya tinggi sekali, maka itu kami harus bergabung baru bisa mengalahkannya, pikir Tau Hong. Tau Hong mengangkat kakinya menendang pedang Cigiok Fang. Pedang Cigiok Fang terlepas. Ketika itu Die U Po dan Cikok Tai Ju akan menggeledah rumah, tapi tiba-tiba mereka kaget mendengar teriakan Tau Hong. Mundur kata Tau Hong. Kalian tahan bocah ini, biar aku yang memeriksa ke dalam rumah kata Tau Hong. Benar, lebih baik susyokmu yang masuk ke dalam kata The Ye U Po. Sebenarnya tidak sulit mengalahkan bocah itu, tetapi aku khawatir Ye U Po dan Tai Ju tidak akan sanggup melawan Seng Leong Senin, pikir Tau Hong. Walaupun bisa mungkin mengalahkannya harus di atas 50 jurus. Die U Po dan Cikok Tai Ju memang pernah dikalahkan oleh Seng Leong Senin, maka itu mereka khawatir tidak akan sanggup melawan Seng Leong Senin dan Cigiok Hian yang mereka kira ada di dalam rumah. Mereka berani mengejar Leong Senin dan Cigiok Hian karena mereka mengandalkan Tau Tong Tujin, tetapi mereka jadi heran sebab sudah sekian lama Tau Tong belum juga mampu mengalahkan Cigiok Fang. Mereka berdua sudah langsung bertarung dengan Cigiok Fang. Tahan bocah ini sampai aku kembali kata Tau Tong. Baik, jangan khawatir Seng Leong, sesudah bocah ini kami kalahkan, kami akan masuk membantu Seng Leong Seng Leong. Kata Tai Ju. Dia serang Cigiok Fang dengan goloknya. Setelah menyaksikan sejenak, Cok Tai Ju langsung menyerang, Tau Kong Tujin mengeluh. Tai Ju begitu ceroboh, aku khawatir dia kalah oleh bocah itu pikir Tau Kong. Oleh karena ingin menjaga wibawa Cok Tai Ju dia tidak memperingatkan keponakannya itu. Ditambah lagi ada di Ye Upo membantu Cok Tai Ju, dia yakin kedua pemuda itu tidak mudah di kalahkan oleh Cigiok Fang. Tau Kong langsung masuk ke dalam rumah. Saat Cok Tai Ju menyerang, Cigiok Fang menangkis serangan itu dengan jurus Hoan Pek Cengkau, membalikan tangan menusuk dada. Gerakan pedang Cigiok Fang tampak kelamban, ini membuat Cok Tai Ju girang. Bagus, mungkinkah sudah tahu kelihayanku pikir Tai Ju. Cok Tai Ju memutar goloknya menghantam ke arah pedang Cigiok Fang, tapi tiba-tiba Cigiok Fang menggerakkan ujung pedang dan mengarah ke tangan Cok Tai Ju. Ini jurus sangat berbahaya, kurang sigap tangan Cok Tai Ju akan buntung. Tai Ju kaget buru-buru dia menggunakan jurus Honghoang tua, cenderawasi berebut sarang. Golok Tai Ju diputar untuk melindungi tubuhnya, dan dia melompat mundur. Tanpa terasa dia berkeringat karena kagetnya. Saat itu Dye Upo pun menyerang. Ketika tercium bau amis yang menyengat, Cigiok Fang serasa mau muntah. Oh, sungguh lihai pukulan orang ini pikir Giyok Fang. Untuk menghindari serangan lawan ini Cigiok Fang menyerang secara berturut-turut sebanyak tujuh kali. Tidak heran karena serangan itu Dye Upo harus mundur, dia tidak mampu mendekati tubuh Cigiok Fang. Ternyata Cigiok Fang yang baru sembuh tenaganya belum pulih. Tidak heran lama-kelamaan pemuda ini mulai terdesak. Melihat lawan mulai terdesak Dye Upo berteriak pada kawannya. Saudara Cok mari kita serang dia secara serentak kata Dye Upo. Baik, hati-hati ilmu pedangnya lihai. Tapi napasnya mulai tersengal-sengal kata Cok Tai Ju. Dye Upo langsung memperhatikan gerak-gerik Cigiok Fang. Dia sudah melihat wajah Cigiok Fang mulai pucat pasi. Keringatnya mulai membasai keningnya. Saudara Cok, kau benar. Dia mulai kelelahan, kita tidak perlu buru-buru membunuhnya kata Dye Upo. Kepung dia supaya kehabisan nafas. Mendadak Cigiok Fang menyerang dengan hebat. Melihat serangan itu Dye Upo terpaksa mundur. Beberapa kali terdengar suara benturan yang nyaring. Saat itu Cigiok Fang menggunakan jurus Lian Hoan Cicau, tujuh jurus peruntun. Karena Dye Upo mundur, Cok Tai Ju Maju menangkis serangan Gigiok Fang, tetapi tidak bisa membalas menyerang. Dia hanya mampu bertahan. Kembali Dye Upo menyerang dengan Hua Hyato ke arah lawan. Karena Iwe Kang Cigiok Fang belum pulih, meta pemuda itu berkunang-kunang tidak tahan menahan bawa mis serangan lawan. Hal ini membuat Gigiok Fang kaget dan keringat dinginnya mengucur deras. Melihat hal itu Dye Upo yang sering memandang enteng lawan kambuh lagi. Dia tertawa sambil berteriak. Dia hampir mampus. Ha, 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 kata Dye Upo. Dia akan ku tangkap hidup-hidup untuk ku serahkan pada Susiok. Tiba-tiba Cigiok Fang menyerangnya. Dia kaget dan segera melompat mundur. Cok Tai Ju menangkis serangan itu. Teng, pedang Cigiok Fang tertangkis singgah miring ke samping. Tubuh pemuda ini terhuyung. Melihat hal itu Cok Tai Ju girang. Dia mengejar Cigiok Fang sambil membentak. Roboh kau. Golok Cok Tai Ju mengarah ke tubuh Cigiok Fang. Jika golok itu mengenai punggung Cigiok Fang, maka celakalah dia. Di luar dugaan ternyata itu siasat Cigiok Fang untuk mengelabui lawannya. Dia terhuyung bukan karena pukulan lawan. Saat itu dia menggunakan jurus Cui Patsian, gerakan delapan dewa mabuk. Tiba-tiba pedang di tangan Cigiok Fang berkelebat, disusul suara jeritan. Ha, ha, ha. Lengan Cok Tai Ju terkena pedang Cigiok Fang. Tetapi sesudah itu Cigiok Fang langsung kehabisan tenaga. Akhirnya Cigiok Fang pun roboh. Saat melihat Cok Tai Ju terluka tangannya, Di Ye Upo pun melihat Cigiok Fang roboh. Tetapi dia tidak berani menyerang lawannya karena curiga lawannya berpura-pura roboh. Dia berpura-pura untuk menjebak kupikir Di Ye Upo. Keraguan Di Ye Upo justru telah menyelamatkan Cigiok Fang dari bahaya maut. Cigiok Fang masih sadar. Segera dia himpun hawa murninya. Lalu melompat bangun. Baik, kata Cigiok Fang. Sekarang kita satu lawan satu. Luka Cok Tai Ju cukup parah. Saat itu dia sedang mengobati lukanya. Melihat Cigiok Fang bangun lagi Di Ye Upo kaget. Dia tidak berani maju dia hanya menyerang dari jarak jauh. Selesai mengobati lukanya Cok Tai Ju yang geram langsung maju lagi. Baik, mari kita adu jiwa kata Tai Ju. Dia langsung menyerang, tapi tiba-tiba kakinya terasa sakit seperti digigit semut. Akhirnya ngilu hingga dia terjatuh duduk. Melihat kawannya jatuh Di Ye Upo terperanjat. Akhirnya dia ragu untuk menyerang. Saat itu Cigiok Fang yang sudah tidak sanggup melawan hendak kabur. Tetapi terdengar bentakan keras. Kalian berdua tidak berguna. Ayo minggir. Hai bocah si chi kau mau kabur kemana kata Tau Tong Tujin yang muncul dari dalam rumah. Sesudah mencari kian kemari tak menemukan Seng Liong Senin dan Cigiok Hian, dia langsung keluar lagi. Saat Tau Tong mau menyerang. Kerbau. Kalian tidak tahu malu menghina orang yang sudah terluka. Di sini masih ada aku kata bentakan itu. Tak lama muncul seorang nona, dia adalah Seng. Begitu sampai nonawan mendengar suara beradunya senjata, maka itu dia langsung ke halaman belakang. Ternyata dia lihat Cigiok Fang sedang diketung oleh tiga orang lawan. Dia agirang karena Cigiok Fang masih mampu menghadapi dua orang lawan, sekalipun dia sedang terluka parah. Munculnya nonawan yang sangat mendadak itu membuat Tau Tong Tujin terkejut. Dia upo tangkap di Akata Tau Hong. Aku yakin kau mampu menangkapnya. Cok Taiju berusaha bangun. Nona busuk, rupanya kau yang menyerang secara diam-diam bentak Cok Taiju. Cok Taiju memang terkena jarum Wee Hoa Ciam yang dilepas oleh nonawan. Untung jarum itu tidak beracun. Cok Taiju gusar bukan main langsung menyerang dengan goloknya. Tau Hong kaget atas kedatangan nonawan, dia pun malu dihina oleh nona ini. Melihat Cigiok Fang sudah terluka, dia pun berpikir. Bocah ini tidak mungkin kabur pikirnya. Sesudah itu dia bersikap seolah seorang jago tua yang terhormat. Asal kau tidak pergi, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu, kata Tau Hong. Dia lalu mengawasi ke arah Cok Taiju. Taiju, sekalipun nona ini menyebalkan, kau jangan lukai. Dia kata Tau Hong. Tangkap dia hidup-hidup agar kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Baik, susiok, kata Taiju. Dia tetap nonawan. Nona busuk, lebih baik kau menyerah saja, kata Taiju. Nona terima kasih. Tapi ini urusanku, aku tidak ingin kau terlibat, kata Cigiok Fang. Saat dia mau maju melawan Cok Taiju, tiba-tiba Tau Hong membentak. Aku suruh kau diang malah maju, kata Tau Hong. Dia memungut sebuah kerikil yang dia sentil ke arah Cigiok Fang. Saat itu juga Cigiok Fang roboh terkena batu kerikil itu. Tampak tahu Hong bangga sesudah memamerkan kepandainya. Hidung kerbau. Kau bisanya menghina orang yang sudah terluka, apa hebatnya kata nonawan sambil tertawa ingin. Nona busuk, beraninya kau menghina susioku, kata Taiju. Dia bandel tidak mau mendengar nasihat susioku, diberi. Pelajaran sudah pantas. Sekarang aku yang akan menghajarmu. Apa kau tidak mau menyerah? Apa kepandainmu menyuruh aku menyerah? Kau orang kampung Cok Kicuang, kan kata nonawan. Hektometer. Ternyata kau tahu siapa aku ini, kata Taiju. Aku dengar ilmu golokmu itu hebat, ayo serang aku, kata nonawan. Dia awasi nonawan yang cantik itu. Pamanku menyuruhku menangkapmu hidup-hidup. Kau malah menantangku. Jika aku serang kau pasti binasa, kata Taiju. Nonawan tertawa dingin. Mari serang, aku tak yakin golokmu mampu melukaiku. Jika kau tidak mau maka aku yang akan menyerangmu, kata nonawan. Taiju diam, tiba-tiba nonawan melancarkan serangannya. Sinar keemasan menyambar. Awas Taiju Tau Hong memperingatkan. Cok Taiju mencoba menangkis dengan goloknya. Dia tidak melihat senjata rahasia lawan, maka itu dia berkatanyain. Kau cari mampus nona. Tetapi sebelum habis kata-katanya, lengan kanannya sangat ngilu. Tau-tau golok Cok Taiju sudah berpindah tangan ke tangan nonawan. Tau Kong Tujin kaget. Dia berpikir. Jangan-jangan nona ini puteri dia pikir Tau Hong. Golok jelek ini harus dibuang karena tidak berguna. Kata nonawan. Golok itu dia tancapkan ke tanah hingga yang terlihat tinggal gagangnya saja. Metu Cok Taiju terbelalak. Saat itu dia Yopo maju. Gadis siluman, rasakan pukulanku kata Yopo. Melihat Tau Hong ragu menghadapi gadis ini, Yopo mendahuluinya. Dia berharap mampu merobohkan nonawan. Jika dia kalah, pasti Tau Hong akan membantu dia, itu yang ada di benak Yopo. Hektometer. Pukulan Hua Hiatu, pasti kau murid si Bun Soya kata nonawan. Tahukah kau, ketika suhumu bertemu denganku dia tidak berani kurang ajar. Kau begini sombong, jangan harap kau bisa melukaiku. Memang aku belum mahir Hua Hiatu, tapi aku mampu merobohkanmu kata Yopo. Sambil bicara Yopo langsung menyerang, nonawan pu menangkis serangan itu. Plaak. Tubuh Yopo terhuyung ke belakang, sebaliknya nonawan tetap berdiri tegak di tempatnya. Kau memang tidak tahu diri, rasakan pukulanku kata Wan Seng yang langsung menyerang. Sepasang tangan nonawan bergerak mengurung di Yopo. Sekalipun ilmu silat di Yopo tidak rendah, namun saat mengetahui Hua Hiat Sonya, tidak bisa melukai nonawan, dia kaget dan nyalinya jadi ciut. Ilmu pukulan nonawan pun banyak macamnya hingga dia jadi bertambah bingung. Dia kaget menyaksikan telapak tangan nonawan bersinar keemasan. Ini membuat metode Yopo berkunang-kunang. Sesudah lewat belasan jurus The Yopo terhuyung karena bahunya terkena pukulan nonawan. Rupanya tangan nona itu keemas-emasan karena dia mengenakan sarung tangan pusaka terbuat dari benang emas. Khasiatnya untuk merebut senjata lawan dan bisa menangkis pukulan beracun. Aduh The Yopo menjerit kesakitan. Tubuhnya langsung roboh ke tanah. Dia bergulingan karena takut disusul oleh serangan nonawan. Sesudah dua lawannya kalah nonawan menghadapi Tau Hong Tujin. Susu hidung kerbau-bau, kau ingin bertarung denganku? Jangan beraninya hanya menghina orang yang sedang terluka kata nonawan. Hektometer. Jangan tekebur, nona kecil. Jika kau ingin mengalahkan aku kau harus berlatih beberapa tahun lagi. Jangan kau kira aku tidak berani padamu. Tapi katakan dulu terus terang. Mungkin benar apa yang dikatakan Tau Hong? Maka itu buru-buru nonawan menjawab. Dia ayahku kata nonawan. Kenapa Tau Hong kaget bukan kepalang? Apa ayahmu juga datang kemari? Ayahku menyuruh Paman Kiong Chao Gun mengajakku pesiar ke Tiong Goan, kata nonawan, tak lama lagi dia akan menyusul kemari. Apakah kau ingin bertemu dengan ayahku? Ucapan nonawan ini untuk menggertak Tau Hong hingga dia jadi agak gugup dan tidak berani berbuat apa-apa. Dia pasti putri ketua pulau Beng Siat su pikir Tau Hong. Tentang munculnya Kiong Chao Bun itu pasti bukan kabar bohong. Jika mereka semua muncul, aku bisa celaka. Berpikir demikian Tau Hong ingin segera meninggalkan tempat itu. Maafkan, aku tidak tahu jika Cikong Chao Kauan nona, kata Tau Hong. Jika kau bertemu Paman Kiong dan ayahmu, tolong sampaikan salamku. Kemudian dia mengawasi ke arah Cok Taiju dan Dye Upo. Kalian semua buta, beraninya kalian kurang ajar pada nonawan. Cepat pergi, kata Tau Hong. Mendengar teguran Tau Hong kedua pemuda itu bungkam. Mereka langsung mengikuti Tau Hong meninggalkan tempat itu. Sesudah mereka pergi, nonawan menarik napas lega. Sungguh berbahaya katanya. Dia hampir Cigiok Fang yang tergeletak di tanah. Diawasinya wajah pemuda itu yang mulai pucat pasi. Keringat pemuda itu membasahi dahi dan tubuhnya. Dia terluka oleh pukulan Cip Set Chiang, belum sebulan sudah terluka lagi, tapi dia kuat dan bisa bertahan. Jika aku yang terluka bisa celaka pikir nonawan. Cigiok Fang berusaha bangun. Terima kasih atas bantuanmu, nona, kata Cigiok Fang. Wan Seng tersenyum dan menyuruhnya duduk. Sekarang bukan saatnya berlaku sungkan, kata nona. Wan izinkan aku mengobatimu. Nona ini langsung memeriksa nadi Cigiok Fang, ternyata denyut nadinya bagus. Untung iwekangmu tinggi, pikir nonawan. Kau bisa disembuhkan. Tetapi aku tidak tahu bagaimana mengobati orang yang terkena huahiatu, ayahku belum. Mengajariku. Pada Kong San Po aku sudah berjanji akan mengobatinya. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Tampak Wan Seng bingung dan gugup sekali. Dia jalan hilir mudik sambil berpikir. Bapak 41. Ketika itu Wan Seng benar-benar dalam kebingungan luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana harus mengobati Cigiok Fang. Melihat Wan Seng yang kebingungan, Cigiok Fang tersenyum lalu berkata dengan suara perlahan. Nona, di kamarku ada arak Pek Hoa Chiyu. Jika kau bersedia membantuku, tolong kau bawakan guci arak itu kemari kata Cigiok Fang. Baik, kata Wan Seng. Dia mengira arak itu dapat menyembuhkan luka terpukul dan belum tahu apakah arak itu juga bisa mengobati orang terkena pukulan Hawa Hyatu atau tidak. Tanpa membantah atau menolak permintaan Cigiok Fang, dia masuk ke dalam rumah. Saat keluar dia membawa seguci arak di tangannya. Sampai di luar dia lihat Cigiok Fang sudah rebah pingsan di tanah. Ketika dibangunkan dia tetap pingsan, hanya denyut nadinya yang masih baik. Dalam kebingungan Wan Seng menunggui pemuda itu sampai sadar. Tapi karena lama belum juga sadar, dia berpikir akan mencekok anak muda itu dengan arak. Saat dia membuka tutup guci itu, maka terciumlah bau harum yang luar biasa. Dia yakin arak itu mampu menyembuhkan luka anak muda itu. Saat Wan Seng akan meminumkan arak itu ke mulut Giok Fang muncul. Dua orang ke tempat itu. Ternyata kedua orang itu pelayan atau pegawai di rumah Cigiok Fang. Rupanya kedua orang itu bersembunyi saat melihat majikannya berkelahi. Mereka baru muncul saat keadaan sudah haman kembali. Majikanmu terluka parah, mungkin mengobatinya akan makan waktu lama, kata Wan Seng. Kedua orang itu mengangguk. Kemudian mereka memberitahu Nonawan. Keadaan Yang Ciu mulai kacau. Bajak laut dari Tiangkang mulai beraksi. Sutian teksi kepala bajak bergabung dengan pihak Mongol, dia diangkat menjadi Raja Muda. Tak heran maka tak lama lagi perang akan berkobar di sana. Jika majikan kami tidak bisa segera disembuhkan, itu berbahaya sekali. Sedang semua pegawai di sini sudah diberhentikan oleh majikan, jadi tinggal kami berdua saja kata orang itu. Dalam keadaan panik Nonawan langsung berpikir. Akhirnya dia mengambil keputusan. Aku sahabat majikanmu, jika kalian percaya biar akanku bawa dia ke Beng Siatu, kata Nonawan. Di sana akan kuobati. Sedang kalian boleh tinggal di sini menunggu rumah. Usul Nonawan mereka terima baik, karena mereka pikir daripada kelak tidak bisa melindungi majikan mereka dari bahaya, lebih baik majikannya dibawa pergi untuk diobati oleh Nona yang kelihatannya baik dan sayang pada majikannya itu. Sesudah ituan Seiyeng membawa Cigiokfang pergi. Entah berapa lama dia pingsan, saat sadar Cigiokfang merasakan tubuhnya seperti terayun ayun. Dia membuka mata. Dia mendengar suara merdu di sampingnya. Ah rupanya kau sudah siuman, kata seorang Nona. Cigiokfang mengawasi Nona itu. Siapa kau kata Giyokfang? Eh, begitu cepatnya kau melupakan aku kata Nona itu. Terasa angin bertiup. Giyokfang menghirup bau laut. Oh, rupanya kau Nona yang menolongiku, kata Giyokfang baru sadar. Kemana para penjahat itu? Sudah kabur semuanya, jawab Wan Seying. kau tak sadarkan diri selama tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam, kalau begitu tempat apa ini? kata Cigiokfang. Rasanya aku berada di atas perahu. Kau benar, kita ada di atas sebuah perahu, jawab Nona Wan sambil tersenyum. Wan Seying sengaja telah membeli sebuah perahu besar, perahu itu dibeli dari seorang saudagar di Yang Chiu. Dalam keadaan kacau kapal layar itu dijual dengan harga murah sekali. Sebuah kapal layar yang mewah dan ditata dengan baik. Jika saja ombak tidak besar, Cigiokfang tidak akan merasakan terayun-ayun. Nona Wan lalu menceritakan keadaan di Yang Chiu seperti kata pelayan Cigiokfang. Karena pemuda itu sudah tahu, dia tidak kaget. Sekarang kau akan ku bawa ke Beng Siatsu untuk diobati kata Nona Wan. Oh, aku terlalu merepotkan Nona, kata Giyokfang. Aku tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Terus terang aku menolongmu atas permintaan sahabatku, dia tahu kau terkena pukulan chipset Chiang. Maka itu aku diminta mengobatimu. Siapa kawanmu itu? Dia bernama Kongsan Pokkatawan Seying. Nona Kiong yang berjalan bersamanya, juga sahabatku. Sekarang mereka ada di mana? Mereka ke Kim Ki Leng, jawab Nona Wan. Cigiokfang berpikir, jika ada Kongsan Po, luka terkena huahiat tuh bukan masalah, tapi sekarang mereka pergi ke Kim Ki Leng. Melihat Cigiokfang kelihatan agak gugup, Nona Wan mengerti apa yang dikhawatirkannya. Jika aku tidak bisa mengobatimu, ayahku pasti bisa kata Nona Wan memastikan. Maaf, sampai sekarang aku belum tahu namamu, Nona. Entah ayahmu itu kaum Cian Puee dari kalangan mana, kata Giyokfang. Nama kawan Seying dan ayahku bernama Wan Ceng Liong tinggal di Beng Siatu, jawab Nona Wan. Cigiokfang hanya mengangguk karena dia baru mendengar nama itu. Jadi, kita sedang menuju ke tempat tinggalmu, kata Cigiokfang. Benar, jawab Nona Wan. Di sana pemandangannya indah, kau harus banyak beristirahat. Sudah jangan banyak bicara lagi. Mengingat harus berpisah dengan semua kawannya di Tionggoan, Tiongkok, Cigiokfang jadi berduka. Beberapa hari kemudian dengan berlatih siow yang sinkang dan minum arak pekko aciu, lambat laun tenaga Cigiokfang mulai pulih, sekalipun lukanya belum sembuh benar. Kini dia sudah bisa keluar ke geladak kapal layar untuk melihat laut. Suatu hari pada saat Nona Wan sedang asik bercerita dengan Giyokfang, mereka melihat ada kapal layar besar berbendera hitam. Kapal siapa itu? Tanya Cigiokfang. Bendera kapal itu berwarna hitam bergambar tengkorak, pasti itu bajak laut. Sebaiknya kita menghindar saja dari mereka, kata Nona Wan. Mungkin kapal layar itu tidak melihat perahu layar mereka, atau mungkin juga mereka menganggap perahu mereka kurang berharga untuk dirampok. Maka itu kapal layar berbendera hitam itu dengan lajunya menghilang di tengah lautan. Hati Nona Wan pun lega sudah. Nona Wan, kau lihai sekali, kenapa kau begitu takut pada mereka? kata Cigiokfang. Kau terlalu memuji ku, kepandaianku tidak seberapa. Jika bajak laut itu menyusahkan kita, mungkin sulit aku menghadapi mereka. Kapal layar besar itu ternyata milik Kiyokfang, seorang bajak laut yang berilmu tinggi. Mereka sering melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal dagang asing yang dikawal kuat. Suatu ketika Kiyokfangfang pernah singgah ke Beng Shiatu, mereka akan menjadikan pulau itu sebagai sarang mereka. Ayah Nona Wan tidak setuju, terjadilah pertarungan. Kiyokfangfang dikalahkan oleh Ayah Nona Wan. Ketika peristiwa itu terjadi, Wan Seyeng baru berumur setahun. Sekarang Nona Wan sudah berumur 20 tahun. Jika kapal yang dipimpin Kiyosaki yang itu tahu bahwa di kapal layar itu ada Wan Seyeng, puteri Wan Chengliong yang pernah mengalahkannya, pasti tidak akan menyerang perahu layar itu. Ketika senja mulai menjelang, pemandangan laut sangat indah karena tertimpa sinar matahari. Ketika itu Nona Wan mengawasi wajah Ciyokfang yang tiba-tiba jadi murung. Eh, kau kenapa? Tiba-tiba kau jadi murung, apa yang kau pikirkan tanya Nona Wan. Aku ingat pada sahabat-sahabatku, sayang aku tidak bersama dengan mereka, kata Ciyokfang. Kau setia kawan, sungguh patut dipuji. Pantas kawanmu pun baik padamu. Aku menyesal karena tidak punya kawan karib sepertimu, kata Nona Wan. Kau bilangkah sahabat Nona Kiyong? Kami memang bersahabat baik, waktu itu kami masih kecil, kata Nona Wan. Sesudah termenung sejenak, Ciyokfang langsung berkata, Aku juga punya adik perempuan, tapi sekarang entah di mana dia, kata Ciyokfang. Kau terlalu memikirkannya? Ya. Mana bisa aku melupakannya, kata Ciyokfang. Kami berpisah di Lok Yang pada saat kota diserang musuh. Dia bilang dia akan pulang lebih dulu, tapi nyatanya dia tak ada di rumah. Alangkah bahagianya seandainya aku punya kakak sepertimu, kata Nona Wan. Tetapi kau jangan cemas, aku tahu ke mana adikmu pergi. Kau tahu tentang adikku? Apakah kau pernah bertemu dengannya, kata Ciyokfang bertubi-tubi. Benar, aku pernah bertemu dengan adikmu, tidak jauh dari sungai Wang Hao, kata Nona Wan. Dari mana kau tahu kalau itu adikku tanya Giyokfang? Aku kenal dengan teman pria yang berjalan bersamanya, kata Nona Wan. Jadi dia sudah bertemu dengan Kok Siau Hang, kata Ciyokfang Girang. Jadi kau juga kenal dengannya? Kok Siau Hang katamu? Siapa dia? Kata Nona Wan heran. Kalau bukan dia, lalu siapa orang yang berjalan bersama adikku itu? Ciyokfang jadi bingung. Dia bernama Seng Leong Senin, kata Nona Wan. Seng Leong Senin Giyokfang mengingat-ingat. Dia ingat ketika itu Dye Upo menyebut-nyebut nama itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Dye Upo dan kawan-kawannya itu jelas ada dasarnya. Mau ke mana mereka? Tanya Ciyokfang. Aku kurang tahu, mau ke mana? Kata Nona Wan. Aku juga tidak begitu kenal pada Seng Leong Senin. Dia pernah ke Beng Siatul, tapi hanya semalam saja. Waktu itu aku juga masih kecil. Mendengar keterangan Nona Wan, Ciyokfang jadi sangsi. Padahal dia tahu adiknya itu seorang yang cerdas, tapi mengapa kali ini dia bertindak bodoh? Apakah kejadian itu tidak menyebabkan Kok Siau Hang akan salah paham? Aku lihat mereka mesra sekali. Bukankah Seng Leong Senin itu bakal adik iparmu? Kata Nona Wan. Jadi aku kira kau tidak perlu cemas lagi. Bukan. Dia bukan calon adik iparku. Kau salah sangka, kata Ciyokfang. Tapi aku lega sesudah aku tahu tentang dia. Dia bukan adik iparmu, aneh sekali kata Nona Wan. Aku kira kau yang salah sangka. Mana tahu kau tentang perasaan seorang gadis? Jika tidak jatuh hati mana mau dia jalan bersama-sama. Sesudah berkata begitu, Nona Wan jadi jengah sendiri, sebab sekarang pun dia sedang berjalan berdua saja dengan Ciyokfang. Maka tanpa terasa wajahnya jadi merah. Untung Ciyokfang sedang masgul, dia tidak melihat perubahan yang terjadi atas diri Nona Wan. Saat Nona Wan menengadeh dia mengeluh. Ada apa kata Ciyokfang? Sebentar lagi pasti akan datang badai kata si Nona. Dugaan Nona Wan benar sekali. Tak lama datang badai besar. Untung Nona Wan sudah mahir memegang kemudi. Hingga perahu layarnya tidak terbalik dihantam gelombang. Sesudah bebas dari badai, dua hari kemudian perahu mereka sudah mulai mendekati sebuah pulau. Kita sudah sampai, barangkali ayahku akan girang melihat aku pulang, kata Nona Wan. Cito aku, apakah sudah bisa berjalan? Aku kira bisa, tenagaku sudah hampir pulih, kata Ciyokfang. Sesudah perahu menepi. Ciyokfang menyaksikan keindahan tempat itu. Dia kagum sekali. Mereka berjalan ke tengah pulau menuju ke rumah Nona Wan. Tapi tiba-tiba, Nona Wan bersuara heran, seolah dia teringat sesuatu. Ada apa tanya Ciyokfang? Apa di pulau ini banyak ular berbisanya? Tidak ada, tapi aku khawatir ada buaya, kata Nona Wan. Buaya itu hidup di air, masakan dia sampai ke daratan buaya yang kemaksudkan itu bajak laut yang tempo. Hari kapalnya kita lihat itu, kata Nona Wan. Aku yakin ayahmu gagah, jadi mana takut dia pada segala bajak laut, kata Ciyokfang. Anak buah ayahku banyak sekali, tapi herannya kenapa kita belum disambut oleh mereka, kata Nona Wan. Eh, kau dengar sesuatu tidak? Saat Ciyokfang pasang telinga, dia mendengar suara orang. Nona Wan mengajak Ciyokfang ke arah suara orang itu. Tak lama mereka bertemu dengan orang-orang itu. Eh, Sio Chia, Nona, kau sudah pulang. Siapa pemuda ini, kata orang itu. Dia temanku, jawab Nona Wan singkat. Di mana ayah? Kebetulan Nona pulang. Ayahmu sekarang sedang menghadapi musuh yang tangguh di sana, kata orang tua itu. Apakah mereka kelompok Kiaw Sakiang? Benar. Ayahmu sedang menghadapi mereka. Cucu melarang kami ke sana, kata orang tua itu. Kau lindungi Cikongcu. Cito aku, aku akan melihat ayahku dulu, kata Nona Wan. Pelayan tua itu tercengang kelihatan dia kecewa. Dia kira Nona Wan datang membawa bala bantuan yang tangguh. Tidak taunya Nona ini membawa orang sakit. Wan seyang maju terus, di sana dia lihat anak buah ayahnya banyak yang bersembunyi di semak-semak. Di tengah tegalan kelihatan ayah Nona Wan sedang berhadapan dengan para bajak laut. Orang Si Wan. Dulu aku telah kau kalahkan. Sekarang aku datang untuk membalas dendam kata seorang dari mereka. Sudah jangan banyak bicara, kata Wan Ceng Leong. Kami bernam telah berlatih cukup lama, entah berguna. Atau tidak? Sekarang kami datang untuk menghadapi muan cucu kata Kiaw Sakiang. Aku tidak bermaksud mengeroyokmu, tapi ilmu yang kami latih memang harus bernam. Kau juga boleh maju bernam seperti kami. Tantangan itu seolah adil tapi Wan Ceng Leong tidak punya anak buah yang ilmu silatnya tangguh. Itu sama saja dengan anda akan dikeroyok bernam. Karena kalian datang mencariku, baik akanku hadapi kalian bernam dengan sendiri saja kata Wan Ceng Leong. Wan seyang kaget. Ayah sendirian sedang musuh datang begitu banyak pikir Nona Wan. Apa mungkin ayah sanggup menghadapi mereka? Jadi kau sendiri yang akan menghadapi kami kata Kiaw Sakiang selanjutnya. Benar. Mari maju kata Wan Ceng Leong. Baik, aku hanya akan berurusan denganmu dan tidak akan mengganggu anak buahmu kata Kiaw Sakiang. Kau terlalu dini berkata begitu padaku, ayo maju, kata Wan Ceng Leong. Selesai bicara Wan Ceng Leong langsung menyerang muka Kiaw Sakiang. Bagus kata Kiaw Sakiang. Dia balas dengan pukulan Tai Sipi Chiu hingga langsung mengetahui tenaga orang Si Wan itu seimbang. Jika mereka bisa mengepung Wan Ceng Leong, maka mereka akan menang. Baru saja dia menghindar dari pukulan lawan. Wan Ceng Leong langsung menyerang lagi dengan hebat. Dengan lincah dia bergerak ke segala penjuru. Tak lama dia sudah ada di hadapan seorang lelaki Buo. Orang itu bernama Ciong Bupa. Jangan sombong orang Si Wan kata Ciong Bupa. Saat Wan Ceng Leong menyerang si Bewok tahu-tahu si Bewok menggunakan tongkat orang-orangan dari kuningan menotok jalan darah di kaki lawan. Wan Ceng Leong kaget, buru-buru dia tangkis senjata lawannya. Taak. Tongkat Ciong Bupa miring ke samping, tapi disusul oleh serangan Wan Ceng Leong yang cepat. Dengan cepat Ciong Bupa menghindar, tapi taurung tangan Wan Ceng Leong mengenai bahunya. Dia kesakitan dan mundur beberapa langkah ke belakang. Sayang kata Wan Ceng Leong. Tapi pukulannya tidak mampu merobohkan lawannya. Pertarungan semakin seru. Berkali-kali Wan Ceng Leong menyerang lawan. Baru saja Kiawsek yang menyerang, dia sudah didahului oleh Wan Ceng Leong dari samping. Tiba-tiba Kiawsek yang menjulurkan jari akan menotok jalan darah lo Kiong hiut di telapak tangan Wan Ceng Leong. Kena bentak Wan Ceng Leong. Tapi pada saat itu laksana puluhan bayangan mengarah ke wajah Kiawsek yang, dan mengakibatkan matuk Kiong jadi silau. Dia mundur untuk menghindari serangan itu. Menyaksikan hal itu nonawan girang bukan kepalang. Entah kapan aku sepandai ayahku pikir nonawan. Melihat gelagat buruk bagi dirinya Kiawpek yang segera menggunakan tangannya untuk menghalau setiap serangan lawan. Dia malah sudah siap untuk adu jiwa dan binasa bersama lawannya. Baru saja Wan Ceng Leong akan melancarkan pukulan mautnya, dari belakang terasa ada sambaran angin. Ternyata Ciong Bupa menyerang bersama keempat kawannya. Wan Ceng Leong bergeser sedikit, tangannya langsung menghantam dua lawannya yang datang begitu dekat. Ketika kedua lawannya itu menangkis pukulan Wan Ceng Leong, datang dua kawannya yang lain ikut mengeroyok. Dengan jurus kimna ciumnya yang lihai Wan Ceng Leong memaksa keempat lawannya itu mundur. Kembali Ciong Bupa dan Kiawsek yang maju menyerang. Mendapat serangan yang bergantian ini, Wan Ceng Leong kaget juga. Dia tidak menyangka ke enam lawannya itu lihai. Dia merasa dalam bahaya. Sebenarnya ilmu silat Wan Ceng Leong lebih tinggi dari musuh-musuhnya. Tetapi serangan mereka bertubi-tubi dan dilakukan secara bergantian ini membuat Wan Ceng Leong agak kewalahan juga. Sedang Kiawsek yang ilmu silatnya paling tinggi, merupakan tulang punggung kelima kawan-kawannya. Tidak heran jika pertarungan itu kurang seimbang. Barisan lawan ini sekarang jadi sulit ditembus oleh Wan Ceng Leong. Merasa di atas angin Kiawsek yang berteriak. Kepandayan kami memang tidak seberapa, tapi kau pun akan sulit menembus barisan kami katanya. Baik, aku akan mengadu jiwa dengan kalian. Jika aku bisa membunuh salah satu dari kalian, itu sudah bisa dianggap impas kata Wan Ceng Leong. Aku mati dan salah satu dari kalian juga harus mati. Wan Ceng Leong dengan mat mendelik langsung menyerang dengan hebat. Empat kawan Kiawsek yang jadi jerih juga menghadapi lawannya yang mulai nekat itu. Tahan. Jangan panik, terus kepung dia kata Kiawsek yang memberi semangat pada kawan-kawannya. Kiawsek yang menyerang dari depan, Ciong bupa dari belakang. Sedang keempat kawannya masing-masing menyerang dari samping Wan Ceng Leong. Diketpung demikian Wan Ceng Leong jadi bingung, keringat dingin membasahi tubuhnya. Melihat ayahnya dalam bahaya nonawan melemparkan pedang ke arah ayahnya. Terima pedang ini ayah teriak nonawan. Pedang itu semula memang milik ayahnya, tajamnya luar biasa. Terlihat secercah cahaya meluncur ke tengah gelanggang pertempuran. Kiawsek yang yang tahu, jika pedang itu jatuh ke tangan Wan Ceng Leong, maka orang Si Wan itu akan berbahaya sekali baginya. Kiawsek yang langsung melompat, maksudnya akan menyambar pedang itu, sebelum sampai ke tangan Wan Ceng Leong. Terima dulu pukulanku ini bentak Wan Ceng Leong ke arah Kiawsek yang. Pedang yang terdorong oleh tenaga Wan Ceng Leong, berbalik ke tubuh Kiawsek yang. Orang Si Kiawini kaget bukan kepalang. Karena tidak berani menyambut pedang yang sedang meluncur dras ke arahnya, Kiawsek yang berkelit. Terdengar suara keras. Terang. Pedang itu bentrok dengan senjata milik Sebu Pa yang mirip boneka dari kuningan. Pedang itu terpental dan berbalik hingga dengan mudah ditangkap oleh Wan Ceng Leong. Setelah punya senjata di tangannya, serangan-serangan Wan Ceng Leong datang bagaikan badai saja. Kiawsek bu Pa mencoba menahan serangan itu dengan senjatanya. Namun, pedang Wan Ceng Leong berkali-kali menghajar. Senjatanya, hingga di sana-sini berbekas kena pedang. Mula-mula Wan Ceng Leong berhasil mendesak musuh, tapi lama-lama kembali dia terdesak lagi. Melihat ayahnya dalam bahaya nonawan maju, tapi dicegah ayahnya. Mundur kau anak yang kata ayahnya. Tidak, mati hidup kita bersama kata nonawan. Jangan bandel, mundur kata Seng Ayah. Tidak, aku terpaksa melanggar perintahmu kata nonawan yang terus maju. Nonawan menghunus belati dan menyerang salah seorang lawan alihnya. Belati itu pemberian ibu nonawan, tajamnya luar biasa. Ginkeng nonawan cukup tinggi, oleh karena itu dia bertarung dari jarak dekat. Serangan nonawan ganas sekali hingga orang yang diserangnya itu terpaksa mundur. Nona, akan ku penuhi cita-citamu ingin berbakti pada orang tuamu kata Kiawsek yang sambil tertawa. Dia cengperam nonawan dengan tangannya. Pada saat bersamaan berkelebat pedang Wan Cheng Leong ke arah Cheong Bupa, sedang tangannya menyerang ke arah Kiawsek yang. Pukulan Wan Cheng Leong cukup keras. Anak Eng, gunakan kelincahanmu. Hindari setiap serangan musuh kata ayah nonawan. Wan Cheng Leong tahu adat anaknya keras kepala, maka itu dia memberi petunjuk kera bertarung kepada nonawan. Kiawsek yang berhasil mengelak dari serangan Wan Cheng Leong, tapi nonawan berhasil melompat ke samping lawan, hingga cengkaraman Kiawsek yang mengenai tempat kosong. Ternyata pukulan Kiawsek yang tidak ringan. Wan Seyeng berusaha menghindari keras lawan keras, tubuhnya bergerak keringan dan lincah di antara ke-6 lawannya. Dengan bekerja sama dengan ayahnya, nonawan berhasil mengubah situasi pertempuran menjadi seimbang kembali. Tetapi untuk merusak konsentrasi kepungan musuh mereka belum berhasil. Lama-kelamaan tenaga nonawan mulai agak berkurang. Saat senjata Cheong Bupa menyambar pinggangnya, Wan Seyeng segera menghindar ke samping, lalu menerobos melalui dua senjata lawan, tapi tidak urung rambutnya terpapas golok lawan sedikit. Saat menyaksikan adegan itu pelayan tua yang sedang menjaga Chee Giok Fang sempat menjerit kaget. Menyaksikan nonawan dan ayahnya dalam bahaya, Chee Giok Fang tidak sabaran. Dia melompat keluar dari persembunyiannya dan langsung ke tengah pertempuran. Mundur kata nonawan Teng Toa Siok ajak dia mundur. Belum habis kata-kata nonawan salah seorang lawan yang sudah melemparkan tiga batang pisau terbang, dua ke arah Chee Giok Fang yang satu ke arah pelayan tua yang menyusul Chee Giok Fang, untuk mencegah Chee Giok Fang maju lebih jauh. Chee Kong Chu kembali. Kem. Tanda petik. Saat pelayan tua itu hampir dekat dengan Chee Giok Fang, pisau terbang langsung menyambar ke tenggorokannya. Seketika pelayan tua itu roboh dengan tubuh berlumuran darah. Sedang dua pisau yang menyambar ke arah Chee Giok Fang berhasil disampok oleh pemuda ini, sehingga kedua pisau itu jatuh ke tanah. Chee Giok Fang terus maju ke dekat nonawan. Sekalipun dalam keadaan terdesak dari sedang sakit, Chee Giok Fang terus maju. Dia tanggung mengeluarkan seluruh kemampuannya menyerang lawan dengan hebat. Saat Kiao Seqiang akan mencengkram nonawan, pedang Wan Cheng Liong tertahan oleh senjata Cheong Bupa. Ketika itu nonawan sedang cemas bukan main, karena akan tercengkram oleh lawan, ayahnya tidak mungkin menolong dia. Untung tiba-tiba Chee Giok Fang menyerbu ke arahnya. Dengan pedangnya Chee Giok Fang menyerang Kiao Seqiang. Sebagai jago kelas 1, Kiao Seqiang langsung tahu, penyerangnya bukan pesilat sembarangan. Dia kaget bukan main dan tidak menyangka jika di Beng Siatu terdapat pesilat muda yang berilmu tinggi. Serangan itu sangat berbahaya, maka itu dia harus segera menyelamatkan diri. Serangan Kuan Seiyang dia batalkan. Terang. Pedang Chee Giok Fang langsung terpental. Cepat luar biasa Wan Cheng Leong menyerang secara bertubi-tubi sebanyak 3 kali ke arah Cheong Bupa, dengan demikian orang Si Cheong ini terpaksa mundur. Sesudah itu Wan Cheng Leong memindahkan serangannya ke arah Kiao Seqiang. Dengan demikian orang Si Kiao itu tidak dapat menyerang Chee Giok Fang. Kenapa tak kau pikirkan kesehatanmu kata nonawan yang girang juga khawatir bukan main pada keselamatan Giok Fang. Kau penyelamat jiwaku, jika aku berkorban untukmu itu pantas sekali, kata Chee Giok Fang. Sebagai pemuda jujur dan polos apa yang dia pikir langsung dia ucapkan, dia tidak peduli apakah ucapannya akan menimbulkan salah paham atau tidak. Alangkah bahagianya nonawan saat. Mendengar pemuda itu berkata begitu. Dia senang dan girang bukan main. Terima kasih Chee To'ako mari kita bertarung bersama untuk mempertahankan hidup dan mati bersama kata nonawan. Ketika ayahnya mendengar puterinya memanggil pemuda itu dengan panggilan Chee To'ako dia kaget. Eng, jadi dia bukan Kong Sanpo kata ayahnya. Benar, dia Chee To'ako dari Pek Ko'ako, sengaja dia. Ku bawa pulang untuk diperkenalkan kepada ayah kata nonawan. Rupanya anakku jatuh cinta pada pemuda ini. Tidak masalah, keluarga Chee dari Pek Ko'ako juga terkenal pikir Wan Cheng Leong. Hektometer. Jangan girang dulu kata Kiao Sok Yang. Baik, aku akan mengantarkan kalian semua ke neraka. Puteriku, ternyata kau jeli, pilihanmu tidak salah, kata Wan Cheng Leong. Sampai matipun ayah tidak akan membiarkan mereka melukai kalian. Sesudah itu Wan Cheng Leong menyerang dengan hebat, pedangnya bergerakian kemari. Pedang itu menyambar ke segala penjuru. Sebaliknya Chi Giok Fang yang belum sehat benar terpaksa diam di tempat. Dia hanya menangkis setiap serangan lawan yang datang kepadanya. Tetapi ini pun membuat dia lelah dan terdesak. Sekarang Kiao Sok Yang dan kawan-kawannya berada di atas angin. Tidak heran sekarang mereka mengepung semakin rapat. Pada saat sangat berbahaya, terdengar suara suitan panjang. Mendengar suara suitan itu Kiao Sok Yang kaget bukan kepalang. Ketika dia menoleh tampak seorang tua berjubah hijau sudah berada di tempat mereka. Dia Kiong Chao Bun. Bukan Kiao Sok Yang saja yang kaget, tetapi Chi Giok Fang pun ikut kaget saat melihat orang tua itu muncul. Rupanya aku datang tepat pada waktunya, kata Kiong Chao Bun sambil tertawa. Ilmu silat kalian semua sangat hebat dan bagus untuk ditonton. Pertarungan antara hidup dan mati itu oleh Kiong Chao Bun dianggap tontonan yang menarik. Dari ucapannya itu seolah dia datang hanya untuk menonton perkelahian itu, alias tidak memihak kemanapun. Kiao Sok Yang sudah kenal adat Kiong Chao Bun yang ganas, tentu saja dia jadi kaget bukan main. Tetapi sesudah tahu Kiong Chao Bun hanya ingin menonton keramaian, hati Kiao Sok Yang lega juga. Dia tahu hubungan antara Kiong Chao Bun dan Wan Cheng Liong cukup akrab. Jika Kiong Chao Bun membantu pihak Wan, maka celakalah mereka. Tapi Kiao Sok Yang tetap berpikir memikirkan sesuatu jalan yang terbaik. Jangan-jangan dia biarkan kami bertarung, sesudah kami semua kepayahan, dia akan turun tangan untuk keuntungan pihaknya pikir Kiao Sok Yang. Tiba-tiba Nonawan berteriak. Paman Kiong, sebaiknya kau jangan cuma menonton, ayo ikut bertarung kata Nonawan. Kiao Sok Yang juga tidak mau kalah, dia juga berteriak. He Hong Tuchu, saat ini hanya kepandayanmu yang bisa disejajarkan dengan Beng Sia Tuchu. Apa kau tidak ingin menjadi jago dan menjajalnya pada saat yang baik ini kata Kiao Sok Yang memanas-manasi Kiong Chao Bun? Hektometer. Bagus juga usulmu itu. Tapi harus ku pertimbangkan dulu, baik tidak usulmu itu kata Kiong Chao Bun sambil tertawa. Paman Kiong, apakah sudah lupa bagaimana kau berhasil menguasai Cip Set Chi yang kata Nonawan? Maka itu aku ingatkan bagaimana hubungan kita selama ini. Ucapan Nonawan jelas mengandung nada khawatir kalau Kiong Chao Bun terpengaruh dan memihak pada lawan mereka. Jelas aku tidak lupa pada jasa ayahmu itu. Nonawan kata Kiong Chao Bun. Diam anak Eng, jangan semelarangan bicara, ayah Nonawan memperingatkan putrinya. Lalu An Cheng Liong memandang ke arah Kiong Chao Bun. Kiong Heng, kau tahu sifatku, aku bukan orang yang suka menerima bantuan orang. Jika kau ingin membantuku, terima kasih. Tapi harus bantuan yang keluar dari lubuk hatimu. Aku tidak memaksamu. Tetapi jika kau berniat mencelakakan aku pada kesempatan ini, aku pun tidak akan mudah berlutut di depanmu kata Wan Cheng Liong. He Hong 7, jika kau membantu pihakku, maka apapun yang ada di pulau ini akan menjadi milikmu. Karena yang kami inginkan hanya jiwa Wan Cheng Liong. Selain itu aku juga bersedia menghadiahkan barang yang ada di kapal layarku untukmu semuanya kata Kiong Chao Bun. Sambil tertawa Kiong Chao Bun berkata dengan nyaring. Ternyata hadiah yang kalian sediakan untukku, jumlahnya tidak sedikit kata Kiong Chao Bun. Wan Se yang tidak mau kalah dia juga berteriak. Paman Kiong, apakah kau ingin tahu di mana Kiong? Mion berada kata Nonawan. Apakah kau juga ingin tahu tentang kitab racun keluarga Suang? Kiong Chao Bun tertawa terbahak-bahak. Oh, Nonawan kau ingin menyuapku dengan keterangan itu? Benar aku menghendakinya. Sesudah berkata begitu sorot metu Kiong Chao Bun tertuju pada Cigiok Fang yang ada dekat Nonawan. Hektometer. Kepandayanmu cukup tinggi, ternyata kau selamat dari pukulanku. Tapi aku bingung, keponakanku yang manis aku ingin bertanya. Sekarang di mana bocah yang bersamamu tempoh hari? Kau sekarang malah berganti dengan bocah ini? Paman Kiong bereskan dulu mereka, baru akan kuceritakan semuanya padamu kata Nonawan. Baik, kau akan kubantu. Tapi aku ingin bertanya, apakah kawan baikmu itu akan membalas dendam padaku atau tidak kata Kiong Chao Bun? Tidak. Tidak mungkin kata Nonawan. Baik. Tapi aku ingin mendengar janji itu dari dia sendiri. Sesudah masalah ini beres, biar aku yang menentukan nasibnya kata Kiong Chao Bun. Mendengar pembicaraan itu Cigiok Fang Gusar bukan kepalang. Seorang pria sejati lebih baik mati daripada minta ampun pada orang lain. Jika kau takut aku membalas dendam lebih baik kau gunakan kesempatan baik ini kata Cigiok Fang. Bagus. Kau seorang pria sejati memuji Kiong Chao Bun. Bagus, memang dia tidak memalukan sebagai menantuku kata Wan Cheng Liong. Cigiok Fang belum sehat benar. Pikirannya juga sedang kacau. Saat itu Kiao Seqiang langsung menyerangnya, tapi dengan cepat Cigiok Fang menangkis serangan itu. Terang. Pedang Cigiok Fang terpental. Saat itu bahaya mengancam pemuda ini. Tapi untung dengan kecepatan luar biasa, Wan Cheng Liong mengibaskan lengan bajunya hingga tubuh Cigiok Fang terlempar sekitar beberapa meter jauhnya. Dengan demikian dia terhindar dari pukulan Kiao Seqiang. Dengan sigapulah Hek Ahang 7 sudah langsung menyambar tubuh Cigiok Fang, hingga pemuda ini tidak sampai jatuh ke tanah. Tetapi pemuda itu sudah tak sadarkan diri. Nonawan kaget. Paman Kiong kau boleh menonton, tapi jangan lukai dia memperingatkan Nonawan. Sesudah meletakkan Cigiok Fang dan menotok jalan darahnya, Kiong Cao Bun menyaut. Baik. Saudarawan mengingat hubungan kita, maka pantas aku membantumu, kata Kiong Cao Bun. Hanya untuk itu kau harus menerima syarat dariku. Jika aku menanyakan sesuatu pada Wan Seying, dia harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tidak boleh membohongiku sedikitpun. Baik. Paman Kiong aku berjanji selawan Syeng. Sejak dulu aku tidak bersedia ditekan oleh orang lain. Kata Wan Cheng Leong. Dengar Hek Ahang 7, dia tidak berbudi dan tidak tahu diri. Lebih baik kau bantu kami saja, kata Kiao Sok Yang. Kiao Sok Yang lekas kau enyah dari sini bentak Kiong Cao Bun dengan tiba-tiba. Aneh, pikir Kiao Sok Yang. Pikiran orang ini begitu cepat berubah. Persahabatan kami tidak bisa kau pecah belah begitu saja, kata Kiong Cao Bun. Enyah kau dari sini, apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Kiong Cao Bun tiba-tiba maju dan melancarkan serangan. Plaak. Kedua tangan mereka beradu dengan keras. Kiong Cao Bun terhuyung mundur dua langkah, sedang Kiao Sok Yang cuma menggeliat, tetapi urat di tubuhnya berubah jadi hijau semuanya. Kelihatan seolah Kiao Sok Yang yang lebih unggul dari Kiong Cao Bun, walau dia mengeluh. Pukulan Kiong Cao Bun sangat beracun, sedang Kiao Sok Yang menggunakan jurus Ta Ichwi Pichiu. Namun, saat dia menyambut pukulan Kiong Cao Bun, keras melawan keras. Tak heran seketika itu juga dadanya terasa sesak dan mual ingin muntah. Tapi Iwe Kang Sok Yang tinggi hingga dalam sekejap tenaganya pulih lagi. Dia sadar jika terus bertarung, paling kuat dia hanya bisa menahan tiga jurus saja. Saat itu Kiong Cao Bun berbalik, dia langsung menyerang Ciong Bupa. Dengan cepat Bupa mengangkat senjatanya menangkis serangan lawan. Sekalipun pukulan Kiong Cao Bun tidak mengenai dirinya, tapi angin pukulan itu menyambar ke mukanya. Dia kaget langsung melompat keluar dari kalangan menjauhi lawan. Saat Kiong Cao Bun sedang menghadapi dua orang lawan tangguh, Wan Cheng Leong tidak menyianyikan kesempatan. Dia serang dua musuh lainnya hingga kedua orang itu segera dia cengkram lalu dia lemparkan. Tidak ada gunanya aku bunuh kalian kata Wan Cheng Leong. Saat itu kepungan musuh langsung berantakan. Kiao Soe Kiang sadar dia sudah tidak mungkin bertarung lagi. Baik, He Hong tuju, aku menuruti nasihatmu. Ijinkan kami pergi kata Kiao Soe Kiang. Jika sejak tadi kau mendengar kata, aku tidak akan menyusahkanmu. Lekas pergi kata Kiong Cao Bun. Sesudah Kiao Soe Kiang dan kawan-kawannya pergi. Wan Cheng Leong memberi hormat pada Kiong Cao Bun. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Kiong kata Wan Cheng Leong.